Halo guys, balik ke channel gue, Brian Vlog Nah, jadi sekarang kita bakal nge-review Aerox-nya temen gue Nah, ini Aerox juga BTW-nya mau dijual Dengan spek semuanya kayak gini, part or juga ada Nah, sekarang kita bakal nge-review Modifikasinya apa aja yang kalau kalian beli motor ini Nah, yang pertama basic-nya ini motor Aerox 2017 warna kuning-hitam Nah, jadi ini di-repaint semua Nah, ini warnanya kayak gini Ini di-repaint semua Total repair-nya habis 2 jutaan Karena ini bener-bener bukan abal-abal, repair-nya ini rapi banget Nah, terus kita pindah ke bagian modifikasinya Nah, untuk ke bagian bawah Sedikit yang diganti Yang pertama, selang rem diganti ini Pakai TDR Ini non-ABS Terus piringan juga diganti Ban pakai Maxxis Vitra 110x80 ring 14 Terus ke bagian piringannya diganti ini Nah, terus ke bagian atas Kalian bakal dapat RCB S1 Ini rem yang lagi naik-naiknya sekarang Sudah sama tabung minyak remnya Bracketnya semua udah dikasih Terus ke bagian spion pakai VND nih Ini dia baru ganti spion pakai VND Terus ke bagian Lampu depan ya Ini udah pakai alis DRL running Nah, ini harganya tuh sekitar 6,5an Karena ini yang running ya, bukan yang biasa Terus ke bagian lampu bawah ini LED diganti pakai trubus Sudah free garansi 1 tahun Ke bagian dasi tengah Ini ganti pakai Kevlar Ini yang karbon kevlar asli Windshield sudah pakai sekbil Ini yang clear, bukan yang smoke Terus ke bagian sini Ada voltmeter dari Rizoma Ini nyala Terus ke bagian cover tanki bensin Ini yang karbon Nemo Terus ke bagian belakang Nah, ini seruncoknya diganti nih Seruncoknya diganti pakai yang motif karbon gini Biar nggak tahu licin Ini enak banget dan murah 50 ribuan Nah, kita bakal turun sedikit ke sini Ke bagian suspensi Ini pakai Ride It GP Nah, jadi ini Ride It-nya dibungkus pakai cover shock Pakai yang merek Daytona Biar nggak terlalu kotor ke bagian shockbacker Nah, kenal pot ini pakai Rope One Custom Nah, ini kenal potnya Kita bakal check sound Dan ini cover juga diganti pakai yang original Bukan bahaya cover Rope One Terus ke bagian bawah sini Ada cover radiator Karbon kevlar juga Ada air scoop-nya Di sini Terus ke bagian dalam situ ada coil Nah, coilnya pakai KTC Selang radiator juga diganti Ini di sebelah sini ya Warna biru Terus ke bagian ductile Pakai karbon-karbon juga Karbon lampu platommer juga diganti Ini pakai cover karbon juga Sepak gue belum dipotong Karena nanti ceret Lampu belakang juga diganti Pakai JPA ya Terus ke bagian bawah sini Ada cover CVT Karbon juga Terus sama ada velocity di sana Nah, buat palak juga ini dari paint semua ya Belakang dari paint semua Warna gold Nah, kita langsung lanjutkan ke spek mesinnya ya Nah, spek mesinnya ini udah pakai Blok mesin dari Oke, kita lihat dari sini aja ya Biar makin jelas Blok mesin dari TDR Nah, ini Nah, ini Blok mesin 63 Jadi 183 cc Terus ke bagian ecu Udah pakai ecu Nabati Ecu Juken Terus Untuk bagian tadi udah coil Nah, jadi Modifikasinya segini Abisnya sekitar 10 juta lebih pasti Dan ini dijual di harga 17.500.000 Nah, yang mau denger suaranya dan lampunya Kita bakal lihat Nah, buat sini Ada saklar lampu ya Saklar lampu di sini Dan saklar Ini buat saklar Dual band-nya di ecu Juken Kita bakal coba denger Suaranya Oke Nah, jadi ini Lampu depannya kita bakal lihat dulu Ini lampu depannya Jadi ini running Sama ini nyala nih Sebelah sininya Lampu senja Diganti ke lampu bawah Jadi bawahnya Pakai lampu senja Yang buat di atas Nah, ini suaranya Ini lampu JPA belakang Nah, kita bakal denger Coba di dual band-nya ya Kita nyalain Nah, sekarang kita bakal cobain jalan Sedikit Jadi suaranya kayak gitu kurang lebih Nah, jadi Suaranya kayak gitu kurang lebih Nah, buat kalian yang mau Boleh langsung aja kontak ke gue ya guys Thank you guys Thank you guys